Ya pemirsa, petugas Damkar Kota Jambi berhasil mengevakuasi satu ekor ular sanca sepanjang 4 meter di dalam sumur tua bertempat di Jalan Pangeran Antasari, RT 35, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Tibur, Kota Jambi pada Rabu 9 Oktober 2024. Setelah menerima laporan dari masyarakat atas tubuhan ular sanca di dalam sumur tua, Damkar Kota Jambi langsung menerjunkan sembilan personilnya untuk melakukan pengevakuasian. Ular sanca tersebut terjumpak di dalam sumur dengan kedalaman 5 meter. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari menyampaikan, soal pengevakuasian ular sanca tersebut terjadi sedikit hambatan. Hal tersebut dikarenakan keadaan supur yang dipenuhi pelepah atau ranting sawit. Sementara untuk langkah penanganannya, pihaknya menggunakan grab stick dan safety tool untuk mengangkat ular tersebut ke atas permukaan. Sesampainya di permukaan, mulut ular sanca tersebut langsung dilatban. Pada pukul 4 lewat 5, kita menerima laporan dari warga masyarakat RT35, kurang terang manjar. Hasilnya warga tersebut melihat ada satu ekor ular, piton, di salah satu sumur tua yang kita menurunkan tim rescue berjumlah 10 orang. Karena kenapa? Ini kedalaman dari bigor sumur itu kurang lebih 4 meter. Pukul 4 yang kita dilakukan ini sangat berisiko tinggi oleh tim rescue. Maka kita menuangkan whipall untuk membuat ketidaksadaran dari tewan piton ini. Dan kurang lebih 2 jam setengah, kita melihat reaksi ternyata tidak ada perlawanan dari reaksi whipall tersebut, maka tim evakuasi langsung memaksakan evakuasi terhadap kewan tersebut. Berat dari hewan piton tersebut 35 kg, habis memangsa biawak diindikasi dan panjang kurang lebih 4 meter. Dan tidak ada korban jiwa pada saat peraksanaan evakuasi. Dan seandainya juga kami mengimbau untuk berhati-hati di tempat-tempat yang lembab. Hewan dari mulata ini sering mencari mangsa, apalagi kondisi pancarobah ini. Selanjutnya, Mustari juga menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atas kasus ini. Sekaligus mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika berada di tempat yang lembab. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan.